Manfaatkan momen peladu, ratusan warga berburu ikan di sepanjang aliran sungai berantas di Tulungagung. Berbagai jenis ikan dapat dengan mudah ditangkap. Hal itu lantaran ikan kondisinya mabuk akibat terseret derasnya arus sungai. Flushing atau pengurasan waduk blingi dan lodoyodiblitar dimanfaatkan warga di Tulungagung untuk berburu ikan. Dengan berbekal berbagai alat tangkap ikan tradisional, bahkan tangan kosong, ratusan orang menangkap ikan di aliran sungai berantas di Desa Tapan, Kecamatan, Kedung Waru. Berbagai jenis ikan air tawar yang ada di sungai dapat dengan mudah ditangkap karena ikan dalam kondisi mabuk akibat terseret derasnya arus sungai. Salah seorang warga Desa Tapan, Sibun mengatakan dibandingkan tahun lalu, ikan yang diperoleh warga pada peladu kali ini lebih banyak. Jenis ikan yang berhasil ditangkap juga bermacam-macam, diantaranya ikan bekal, ikan nila, dan ikan bader. Biasanya peladu ini sehari atau besok juga ada Pak? Kalau biasanya ini 3 jam sudah selesai, nanti ganti di sana, di Kediri, di Alang Antrum, itu. Kalau di sini ikannya jenisnya apa aja Pak? Di sini yang paling banyak bekal, seperti ini. Bader, nila. Menurut Sibun, kesempatan berburu ikan mabuk saat peladu ini hanya berlangsung sekitar 3 jam. Meski begitu, peladu selalu menarik antusias warga untuk beramai-ramai mencari ikan. Agus Bondan, JTV, Tulungagung.